Hai, 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 hai Welcome back to Met哎unala Saya Siapun, sayaulan sendirian semua zurück lagi sama Fahdam sąs Salam Nino, salam Oslo, salam koplo Salam semuanya po wealth Kalau, salam semuanya pokoknya Salam Oslo Kangen gue sebenernya pengen liat aksi-aksinya faril cuma, belum ada yang muncul ya belum ada yang muncul gitu kan kalau, yang kasiarain baril biarlah rame para apa ya Youtuber Ponsawo Kalian nontonnya disana Biar disana banyak yang nonton gitu Gue tuh akhirnya Kalo kangen ya nonton dia Mereka jadi gue gak bisa reaksi lagi Karena gue udah nonton Jadi kalo kangen gue paling datengnya ke Youtuber Ponsawo Untuk nonton sedang apa nih Varel Karena gue pengen dia Aksi nyanyi lagi Jadi ngobrak ngabrik Nyari-nyari Gue semalam tuh nyari-nyari Sampai gue kemarin tuh lagi merapi-rapikan channel Akhirnya nemu ada berapa konten Varel Yang tersekip Tidak terupload Jadi sudah ada di dalam Youtube tapi belum dipublish Salah satunya adalah 2 yang tadi pagi gue upload Ada 2 video Itu adalah video yang Kelupaan untuk disetel publik Tidak muncul Tapi udah di dalam Youtube itu udah lama banget Makanya studionya masih studio yang lama Masih studio yang lama Kalo kalian perhatikan rambut gue juga masih agak pendek Udah mulai panjang Akhirnya gue munculkan aja Gue publik loh Kok ini kok gak ke publik ya Udah dibuat tapi gue gak ke publik Jadi sayang Jadi sudah kemalem tuh dipublik-publikin Dischedulein semalam tuh Dijadwalkan untuk bisa publik Jam berapa? Pagi-pagi kayaknya gue setel Jam 5 atau jam 6 gitu Dan ini gue nemu lagi Dicarikan Lagunya Varel Jadi ya Kita nostalgi-nostalgi aja Cari-cari lagunya Varel Tombow kangen Tombow kangen Nondong Varel sehat-sehat ya Pak Ade kangen Nondong Varel juga Sedang Apa ya Menyiapkan project yang Wow gitu kan Harapan Pak Ade Ada projectan yang Sedang Varel kerjakan Karena buat tabungan Varel Kamu harus punya lagu Bisa terus eksis ya Bisa terus eksis Jangan sampai Varel terjebak Kepada rutinitas Apa ya Yang akhirnya Melupakan untuk berkarya Jadi karyanya harus dicari sayang Cari pencipta lagu Kerjasama Gimana caranya Supaya Varel bisa punya lagu Dan Dalam setahun tuh Kalau bisa Perbanyak single Perbanyak single sayang Buat Nanti kalau Varel sudah lama Sudah tidak Ber Apa ya Beraktifitas nyanyi Misalkan Itu lagu masih Menghasilkan Pundi-pundi rupiah Buat Varel Oke ini kita nonton dulu deh Kita nonton Varel Kangen Let's go Let's jump Wah kok ini Ini lama banget Ini 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 video lama banget ya Video lama banget ya Ini rumahnya Varel Kalau kalian Gue udah liat ya Kan kita udah sering liat ya Bagaimana kondisi rumah Varel sekarang Inilah kondisi rumah Dia yang bener-bener lama banget Ini dulu Jaman dulu nih Gue dulu inget banget Nonton video apa gitu ya Terus gue kaget Liat-liat rumahnya Wah itu rumahnya Varel Gitu kan Dan sekarang sudah Alhamdulillah Alhamdulillah ya Varelnya Ngapa aku yang selalu salah Ngapa aku yang selalu salah Ngapa aku yang kudu malah Kadung jeruk Iso tak jajaki Nangeng ati Nemanung so Sopo sing arti Sak landa peplati Isse landa peplati Mula putu mati hati Aku mana mengapa Kudu mati hati Kudu mati hati Aku yang selalu salah Kudu mati hati Ini isse panas hati Yang diomong Kedengguri Varel Ini inget Varel ini lama Varel lama ini Lagi nyanyi Salah tuan apa Terhadap di tuan Kedengguri Satu Sehat Di situ Bukh Kedengguri Tidak 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 Nantap Nolak Kudu Tidak Nolanku Tidak 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 Halal sepurnya harus Varel inget terus Buat Varel biar lebih semangat lagi Bukan untuk diratapi Tapi bagaimana dulu Varel susah Itu buat memecut Varel untuk lebih Menjaga nikmat yang ada sekarang Dan bersyukur terhadap nikmat yang ada sekarang Dan terus berjuang Coba, ini kata-katanya gue coba Gue masih ngerti nih Bahasa jawabnya gini Ngempet loro Jadi gue tadi deh, tadi itu sedih Karena gue membayangkan lagu ini Bukan untuk percintaan Tapi Ya dia sedang bercerita Tentang Seorang Varel ya Ngempet loro Dia nahan Sakit Karena ini posisi jaman dulu ya Jaman dulu perjuangannya dia Jadi makanya langsung ser Liriknya itu Gue menginterpretasikannya bukan ke arah lagu-lagu Dewasa Cinta Tapi Gue menginterpretasikan si Varel sedang menceritakan tentang Diri anak kecil seorang Varel Diri anak kecil seorang Varel Diri anak kecil seorang Varel Masih panasnya hati ketika diomongnya dari belakang Ya gue ngebayangin gitu kan Jadi ngebayangin kalau Ya dulu pada saat dia susah Ya namanya manusia ada aja mungkin ya Yang Varel sendiri ceritakan ada yang ngeledekin dia Gitu kan Yang kok ngamen gitu-gitu Dan Gue tadi tuh mau nginterpretasikan lagunya gitu Jadi ngingetnya ke Varel Lebih sepanas-panasnya api lebih panas Hati kalau diomongin di belakang gitu kan Ya Tuhan salat wapak Ya Tuhan salat wapak Mau sambat Bingung sama siapa Tunjukkan jalan Tuhan tertunjukkan jalan buat Varel Tuhan tertunjukkan jalan buat Varel Gue tadi berharap pengen yang happy-happy tadi tuh Gak tau mungkin Ini sebenernya bisa aja happy ya Seneng gitu kan Cuman gak tau langsung Kok kepatil hati gue ini langsung Mengingat Ya zaman dulu Ya kembali lagi Zaman dulu bukan diratapi Tapi dengan adanya seperti ini Kita memberikan semangat kita untuk jauh lebih Apa ya Kuat ya Karena mengingat yang dulu itu Gak apa-apa boleh Tapi niatnya untuk apa Mengingatnya Kalau mengingatnya untuk sombong ya jangan Tapi kalau mengingatnya bahwa Oh iya gue dulu begini Berarti gue harus Lebih banyak bersyukur Dan lain sebagainya Gitu kan Nah penting Untuk kita tau Kita tuh asal dari mana itu Penting Paling gak itu menurut gue Menurut Pak Demomo Buat Varel Kalau Pak Demomo Kalau Pak Demomo Kalau Pak Demomo Kalau Pak Demomo Tetap Apa ya Varel punya kuasa untuk bersuara juga Untuk meminta Nanti kalau Apa Dengan Managernya Mungkin bisa minta bantuan untuk Carikan lagu Carikan lagu Kalau di MNC kemarin sih Di acara Kiloraya ya Kalau gak salah ya Yang ada sama Waswandra itu Gue kan nonton tuh Akhirnya nonton Siaran ulangnya Disitu Varel sih bilang Kalau dia sedang mengerjakan single Jadi kita tunggu ya Mudah-mudahan Dalam waktu cepat Single-nya Varel akan Keluar dan Ayo follow Nanti kalau udah keluar Bok ya tolong Diramekan Jangan ditonton sendiri Berulang-ulang Anda bisa menyebarkan Share di Whatsapp Share di TikTok Share di Instagram Di share Supaya orang bisa nonton Kalau kita nonton sendiri Kan berapa sih mampunya Kan gitu kan Dan akhirnya Nanti Varel Pencintanya cuma itu-itu aja Tapi kalau disebar Siapa tahu Bisa mendapatkan Penonton baru Yang baru mengenal Varel Seperti yang gue lakukan Di channel gue juga Sering membahas Bahas artis-artis lain Supaya apa Pencinta Fans-fans dari artis lain Masuk ke channel gue Dan akhirnya melihat Varel Karena ada Varel di channel gue Gitu Jadi Hanya itu yang bisa gue lakukan Untuk men-support Varel Itu salah satu bentuk Men-support Varel tuh Kalau gue ya begitu Satu sisi gue menyukai Artis-artis lain juga Gue suka gitu kan Nah begitu Gue nonton Dan fansnya pada datang Ya siapa tahu Akhirnya tertarik dengan Varel Atau tertarik dengan artis yang lain Karena di channel gue Ada beberapa artis Yang kesemuanya Gue suka Gitu kan Jadi ya Tapi kalau masalah kalian Selera itu sih ya Kalau mau Kesukaannya bareng sama Pak Adi Bumuh silahkan Kalau enggak juga gak apa-apa Tapi yang Pak Adi tonton adalah Kesukaannya Pak Adi Gitu Jadi ya kita saling Menghormati aja kan Gitu kan Well ating kasih guys Sampai ketemu di video yang lainnya Sehat-sehat ya Buat kalian semua Sehat-sehat dan terima kasih Untuk support Pak Adi terus So isu rup Fokus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih